Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 11 Mipa 3 Absen Ganjil ingin membahas materi tentang Ketahanan pangan, sumber energi, dan bahan industri Yang pertama adalah ketahanan pangan nasional Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia Pertanian adalah kegiatan mengolah tanah kemudian mengairinya untuk tempat menanam padi sebagai negara yang makanan pokok penduduknya Indonesia mempunyai banyak sekali lahan padi agar dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya sehingga membuat kegiatan bertani sebagai salah satu mata pencarian penduduk banyak dijumpai di Indonesia B. Perkebunan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanuman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanuman tersebut dengan bantuan ilmu pengatauan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat C. Perikanan Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, afibi, berbagai efektor bata, penghuni perairan, dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya yaitu perkenakan Pertenakan adalah kegiatan mengembang biakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencarian sebagai perkenan Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Istilah ketahanan pangan atau food security muncul dan dibangkitkan karena kejadian krisis pangan dan kelaparan Mahela dan Sutanto pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan Sesuai dengan pengertian tersebut, tersirat bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pengenahan kondisi-kondisi sebagai berikut 1. Terpenuhinya pangan kondisi dengan ketersediaan yang cukup Dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, dan mineral 2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman Diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mendapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia 3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi merata Diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat 4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau Diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga terjangkau 2. Potensi dan persebaran sumber bahan pangan Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat mendukung untuk berbagai kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan Dalam bidang pangan tersebut, selalu menjadi prioritas sehingga bangsa Indonesia mencukupi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan A. Pertanian dan perkebunan Tanaman pangan yang ada di Indonesia terdiri atas berbagai macam jenis tanaman unggul seperti padi, gedelai, pacang tanah, ubi, kayu, dan masih banyak lagi B. Perikanan Perikanan merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peranan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, khususnya para nelayan Persebaran potensi dan produk perikanan di Indonesia antara lain sebagai berikut Sumatera Tahun 2014, ikan tokal masih menjadi jenis ikan yang paling banyak dijual di tempat pelelangan ikan atau TPI di wilayah Sumatera dengan persentase penjualan sebesar 21,75% dari total penjualan di wilayah Sumatera Jenis ikan lain yang cukup tinggi penjualannya adalah Ikan teri sebesar 13,26% Ikan tuna sebesar 9,84% dan ikan cakalang sebesar 8,17% Jawa Untuk wilayah Jawa, ikan yang paling banyak dijual di tempat pelelangan ikan tahun dari tempat pelelangan adalah Layang dengan persentase penjualan sampai 17,17% dari total penjualan di wilayah Jawa Ikan lain yang cukup tinggi penjualannya adalah Tengkol 8,3% Lembaga 6,48% Dan ekor kuning 5,96% Tiga, Bali dan Nusa Tenggara Ikan yang paling banyak dijual di TPI untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2014 adalah Lemuru dengan penjualan mencapai 45,47% dari seluruh total penjualan Berikutnya, ikan yang memiliki dominasi tinggi dalam penjualan adalah Tongkol 16,34% Cakalang 11,39% Dan layang 6,11% C, peternakan Hewan ternak di Indonesia terdiri atas hewan ternak besar Antara lain sapi dan kerbau Hewan ternak kecil, kambing dan domba Dan juga hewan ternak unggas yaitu ayam, itik dan puyuh Tiga, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan Sastrap Raja 2010 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia Harus menyadari dan wajib mengetahui tentang kekayaan hayati yang dimiliki bangsanya Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik Kita akan dapat mempertahankan kedaulatan pangan kita Bertambahnya penuduk, bukan hanya menjadi salah satu penucu yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional Akan tetapi, berkurangnya lahan pertanian yang diubah menjadi pemukiman dan lahan industri Telah menjadi ancaman dan tentangan tambahan bagi bangsa Indonesia Untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pangan tersebut Perlu diupayakan ketersediaan bahan yang memadai Baik dari segi jumlah maupun jenisnya Diverifikasi pangan Terima kasih telah menonton!